Assalamualaikum teman-teman semuanya hari ini hujan deras di tempat tinggalku disertai dengan angin kencang ya anginnya ini lumayan kencang banget teman-teman oke saya ajak kalian untuk melihat dari atas ya hujan deras beserta dengan angin wih deras banget dan angin bismillah kita lihat dari sini guys ya deras banget soalnya hujannya tuh anginnya kencang teman-teman bisa lihat tuh ini yang ditakutkan kalau ini ya apa namanya guys kalau tinggal di pegunungan seperti ini hujan yang disertai dengan angin nih hujan deras banget ini ya ini angin ya bismillah saya lihat dari sini ini soalnya basah teman-teman ya buah situ loh kita lihat bahaya-bahaya kalau hujan terangin kayak gini beras sekali beras banget ya beras banget ini hujan ya menakutkan apalagi ini rumahku itu kan banyak pepohonan guys ya banyak pepohonan tuh pepohon sempahnya dari jam setengah dua belas siang ini sampai jam dua belas belum reda ini satu juta setengah jam yang ditakutkan dua belas siang yang ditakutkan yang ditakutkan dan akhirnya dia membuat yang ditakutkan yang ditakutkan yang ditakutkan Sumpah ini hujannya luar biasa ini guys Nah teman-teman kalian aku ajak untuk keliling-keliling Melihat suasana hujan di kampungku Nah ini airnya sudah Mengalir deras Ini ya guys ya Mengalir deras sekali Nah seperti ini Ini obalan dari atas rumah Terus kemudian ini halaman rumahnya nopal ini Nah ini kalau hujan kayak gini Tuh airnya Ini deras bak ya ini Ini di bawah posisi di samping rumah ini air dari rumahnya nopal Sama rumahnya mas mislagi ini ya guys ya Saya lihat ini Ini bagian bawah ya Bagian bawah rumah seperti ini Ini airnya turunnya ke bawah Ke bawah terus sana Kayak gini Tuh Lumayan beras Alirannya Oke Kita muter-muter lagi Teman-teman Iya Penuh ini sampai meluap-luap airnya Guys Di rumahnya mas meswati Di rumahnya mas meswati Dresbak ya ini sudah setengah jam Lebih udah Terus sampai meluap-luap airnya Lalu Dresbak Tidak Tidak Lalu Tidak Tidak Hai angin geras guys ya seperti ini ya suasana hujan di rumahku Hai Oke kalian aku ajak muter-muter kondor-kondor ya ini seperti ini ya guys kalian aku ajak untuk keliling rumahku ini pas posisi hujan beras seperti ini kalau di dekat rumah tadi karena bercampur dengan angin ya terus ngeri banget nah ini jalanannya ini ini kevin baru pulang kevin baru pulang dari sekolah nah ini Kak kalennya ini katernya yang kecil kalau disini ini ya guys ya di apa namanya di susun dengan rapinya agar ini ya tidak longsor kayak gitu kayak sungai-sungai parit-parit kecil-kecil itu diarahkan benar-benar diarahkan kayak gitu jadi aman itu biar enggak kalau hujan itu enggak sampai banjir kayak gitu kalau enggak mengakibatnya longsor nah seperti ini nah ini Hai ini di atas rumahku ini hujannya sudah mulai redai guys ya tadi itu menakutkan karena bercampur dengan angin bercampur dengan angin bercampur dengan angin itu luar biasa nah ini kalau yang ini dialirkan ke sungai yang sebelah sana ini airnya mengalir ini dari atas sini tuh yang meluap ini kearahnya kecengkeh ya guys ya ini saya benakkan dulu nah ini sudah ini di atas rumahku guys kita melihat banjir ke sebelah sana ya guys ya sudah banjir atau belum yang sungai di bawah jembatan itu loh kan itu ada sungainya kayaknya sudah banjir ya Hai nah ini air dari atas menuju sini ini ini ada paritnya ya di bawah itu gorong-gorong kecil ini gorong-gorong kecil nah ini dia air terjun nah sekarang sungai yang ini yang kecil ini sudah ngalir atau belum ya sudah deras ya biasanya deras ini yang sebelah sini di bawah gorong-gorong ini kan ada gorong-gorongnya ini dia wah lumayan deras beras banget nah ini kalau ini dari gunung atas ya tuh dari gunung atas lumayan deras ini kalau orang ya hanyut ya kalau orang aja hanyut ini tuh suaranya gemruduk itu air dari atas dari atas ini lumayan kenceng ya banjirnya guys tuh banjirnya ini bawah gorong-gorong tuh kelihatan ya banjirnya dari sini kelihatan arahnya kebawah nih guys tuh teras sekali sebelah sana matu masih hujan masih hujan deras itu yang di gunung sebelah sana ya gitu teman-teman ya sip kita balik pulang jadi seperti ini teman-teman ya suasana hujan di tempat tinggal kalau hujan kalau hujan biasa kita nggak apa ya nggak terlalu khawatir gitu tapi kalau sudah hujannya hanyutnya bercampur dengan angin ini yang baru bikin khawatir karena beban jaun kayak gitu ya kalau bercampur campur dengan air kan berat campur dengan angin membahayakan membahayakan ya apalagi ini kalau kalau mau dipotong ya sayang namanya cengkeh kalau dipotong ya sayang banget gini sunyi banget tapi sini kita sholat terus minum kopi guys ya karena ini sudah sampai basah-basahan aku ngeblok di hujan-hujanan biar kalian semuanya tahu gitu loh guys ya kalau suasana hujan seperti apa di tempat tinggalku ini kayaknya yang mamaknya nopal belum pulang dari ladang ini ya dari ladang belum pulang beliau naik gini guys mantap ini talang air talang di rumahku bebon makan ya oke monggo bebonnya makan nah ini sudah mulai reda ya guys hujannya sudah mulai reda nah ini Alhamdulillah aman semuanya sudah aman terkendali ini belakangnya rumahnya nopal ini aman aman dah mulai ada geluduk guys ya ya jadi ini waktunya berhenti ini karena aku bawa payung kalau bawa payung itu bahaya bawa payung itu bahaya kalau pas hujan-hujan seperti ini oke lagi mulai yu hujanan wah mamaknya nopal baru pulang oke guys ya terima kasih terima kasih semuanya yang sudah nonton videoku saya pamit undur diri nih ya sudah kuaca keliling-keliling di waktu hari hujan ya lumayan ya lumayan beras hujannya berserta angin lagi oke sampai jumpa di video vlog aku selanjutnya semoga terhibur semoga menginspirasi untuk teman-teman semuanya keadaan seperti ini ya terima kasih sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati